Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bang Beni kita bicara hukum lagi ya bicara hukum kita dengan bahasa kampung tujuannya apa? supaya kita bertambah wawasan ya dan tidak mendapatkan kesenang-wenangan ingat rekan-rekan kalau kita paham hukum kita tidak akan berbuat sewenang-wenang dan juga terhindar dari kesenang-wenangan jadi saya membuat channel ini tidak ada niat apapun hanya membantu memberikan pengetahuan saya yang sedikit karena kita kalau berbuat baik itu kan tidak hanya dengan cara yang harus memberikan sesuatu atau dengan cara ini juga menurut saya kita bisa berbuat kepada masyarakat jadi rekan-rekan kali ini saya akan bercerita lagi tentang penipuan-penipuan yang sudah sering terjadi tapi tetap saja ada yang kena ya apa itu bang? beli motor harga murah ditawarkan di Facebook di IG di Maxos dijual motor lelangan leasing dijual motor murah lelangan apalah gitu dengan alasan banyak nah itu selalu menggoda menggoda kita yang pengen punya motor tapi uang pas-pasan rekan-rekan ini barusan kejadian lagi dia lihat di Facebook ada orang jual motor murah ya profilnya orang yang bisa dipercaya profilnya ada yang polisi ada yang TNI ada PGOI Bank padahal itu akun palsu ya bagaimana supaya kita percaya dibuatlah profilnya seperti itu lalu dia menawarkan sepeda motor dengan harga murah ya ada yang pakai cuma STNK doang tapi nanti bisa diurus BBKB itu kan gak mungkin rekan-rekan dan tidak ada orang jual motor itu murah kalau memang motornya benar pasti harganya standar nah bagaimana kita tahu harga motor standar bang gampang di google itu banyak banyak harga motor murah harga motor second Honda berapa Suzuki berapa Yamaha berapa secondnya tahun sekian ada bayangannya ada perkiraannya nah kalau kita lihat misalnya di google rata-rata motor Yamaha tahun Yamaha R8 King misalnya tahun 2015 harga 15 juta misalnya terus tiba-tiba ada yang menawarkan 5 juta 6 juta sudah pasti bohong itu jangan percaya nah seperti teman kita tadi dia tertarik akhirnya chatting begitu chatting suruh suruh kirim DP uang muka kirim separoh katanya harga motor 6 juta di pasaran 15 juta disitu ditawarkan 6 juta tertarik kawan 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 ini suruh kirim DP 3 juta begitu dikirim DP 3 juta hilang akunnya tutup jadi intinya janganlah percaya kalau barang murah pasti bermasalah jual motor SDNK doang nanti dibikin BBKB bohong gak mungkin jadi lebih bagus jangan percaya deh kalau jual motor murah harganya gak masuk akal gitu udah pasti bohong ada juga gak hanya ada yang jual kamera handphone harga murah nah kita tertarik pengen punya handphone pengen punya kamera buru-buru aja percaya tolong ya saya berharap setelah nonton video ini jangan lagi kita percaya dengan jual motor murah di medsos itu atau jual motor lelangan katanya motor hasil lelang itu bukan dijual pribadi-pribadi dia melalui balai lelang resmi ya jadi jadi bukan oknum gitu saya jual motor lelang bohong itu kalau lelang dia harus melalui balai lelang rekan-rekan ya mohon supaya jangan pernah lagi percaya kalau ada orang jual motor murah jual motor lelangan yang gak jelas di medsos semua nipu itu mudah-mudahan ini bermanfaat minimal menambah wawasan kita minimal menambah kita lebih wawas pada lagi ya tetap tonton channel Bang Beni mudah-mudahan ada manfaatnya sampai berjumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh